Raja Wali Hitam Jelit 1. Gadis itu terbangun dari tidurnya dalam sebuah kamar hotel di kota Wicu. Begitu terbangun dari tidurnya, gadis itu tidak segera turun dari pembaringan, melainkan duduk bersila dan bersama di. Ia seorang gadis yang berusia kurang lebih 21 tahun. Pakainya berkembang cerah dan wajahnya cantik jelita. Mukanya bulat telur, mulutnya kecil mungil dengan bibir merah membasah. Hidungnya mancung dan ujungnya agak menjungat ke atas lucu sekali. Di kanan-kiri mulutnya terdapat lesung pipit seorang gadis yang cantik jelita, bahkan dalam keadaan baru bangun tidur dan rambutnya awut-awutan, ia masih tampak cantik sekali. Darah ini bernama So Li Chin. Biarpun usianya baru kurang dari 21 tahun, namun namanya di dunia Kang Ong sudah terkenal, bahkan banyak orang menjulukinya Dewi Ular Cantik, Di Chaua Sian Li, karena gadis ini terkenal sebagai seorang pawang ular yang pandai. Ilmu silatnya amat tinggi karena ia digembleng oleh ibunya sendiri yang berjuluk Ang Tok Moli, Iblis Bertina Racun Merah, Bu Siang, seorang wanita setengah tua yang juga amat cantik akan tetapi amat ganas pula sehingga mendapat julukan seperti itu. Ang Tok Moli telah menurunkan seluruh ilmunya kepada muridnya yang juga putri kandungnya ini sehingga tingkat kepandayan Li Chin sudah hampir menyamai ibunya. Akan tetapi ibunya itu hidup terpisah dari ayahnya, dan baru saja beberapa bulan ini mereka hidup bersama. Ayah Li Chin adalah seorang pendekar besar bernama Soetek Bun yang dijuluk Kishin Kiam Homo, si pedang sakti penaluk iblis, dan karena kebijaksanaannya, dalam pemilihan Beng Cu dua tahun yang lalu dia terpilih sebagai Beng Cu, pemimpin dari dunia Kang Ong. Di waktu mudanya, Soetek Bun berpisah dari Ang Tok Moli Bus yang karena perbedaan watak, si wanita berwatak ganas dan kejam seperti iblis betina, yang pria berwatak gagah perkasa dan budiman seperti seorang pendekar besar. Berkat usaha Li Chin, maka ayah dan ibunya itu kini hidup bersama dengan bahagia di pegunungan Hang San. Li Chin merupakan pendekar wanita yang gagah perkasa. Ia memiliki sebatang pedang pusaka yang disebut Tang Choa Kiam, pedang ular merah, dan memainkannya dengan ilmu pedang Choa Kiam Sud. Selain itu, dari ibunya ia mempelajari pula Ang Tok Chiang, tangan racun merah, yang amat berbahaya, ilmu Silat Sin Leong Kun, sitar naga sakti, yang tangguh dan dari Inkong Tai Su, seorang tokoh besar siau limpa ia pernah diberi pelajaran ilmu Totok It Yang Chi yang ampuhnya bukan main. Dengan semua ilmu kepandainya ini, Li Chin berani malang melintang di dunia Kang Ho dan jarang menemukan tandingan. Akan tetapi mengapa di pagi hari itu ia nampak demikian kusut dan terus bersama di setelah bangun tidur? Bahkan kedua matanya agak membengkak seperti orang yang kebanyakan menangis. Memang sesungguhnya lah, malam tadi Li Chin hampir tidak dapat pulas dan sehari semalam hanya menangis saja menyesali nasib dirinya. Kurang lebih dua tahun yang lalu cintanya terhadap seorang pemuda bernama Song Tian Li gagal karena pemuda itu mencinta seorang darah lain yang kini telah dikawininya. Kemudian, ia jatuh cinta kepada seorang pemuda bernama Chia Tin Hon, akan tetapi apa yang terjadi? Baru kemarin ia melihat sendiri betapa Tin Hon ditendang oleh neneknya sendiri dan terjatuh ke dalam jurang yang amat dalam. Ia menangisi. Kematian Tin Hon dengan hati hancur lebur. Hanya setelah teringat akan nasihat ayahnya bahwa ia harus dapat menerima dan menghadapi kenyataan dengan gagah, ia dapat pulas dan pagi ini begitu terbangun, ia bersama di untuk menenteramkan pikirannya. Baru saja ia menyadari bahwa ia mencinta Tin Hon setelah Tin Hon ditendang ke dalam jurang. Tadinya ia masih ragu karena Tin Hon dianggapnya sebagai seorang pemuda lemah lembut yang berjuwa patriot, dan ia pun tertarik kepada seorang tokoh lain yang misterius, seorang yang selalu menolongnya dan berkedok hitam, yang disebutnya saja si kedok hitam. Tidak tahunya, si kedok hitam itu bukan lain adalah Chia Tin Hon, baka kisah Dewi Ular. Keluarga Chia Tin Hon yang lain semua bekerja sama dengan pemberontak Panglima Foa dan dengan orang-orang Jepang dan hal ini ditentang oleh Tin Hon, maka dia diserang sendiri oleh neneknya sehingga terlempar ke dalam jurang. Di dalam samadinya, bayangan Tin Hon selalu mengganggunya. Akhirnya ia membiarkan bayangan itu memasuki lamunannya. Seorang pemuda yang gembira, tampan, agak ugal-ugalan akan tetapi pemberani luar biasa. Kini pemuda yang dicintanya itu telah tiada, lenyap di telan jurang yang lebar dan dalam. Akan tetapi jatuhnya ke jurang itu belum merupakan bukti bahwa dia telah mati. Bangkit kembali semangat Li Qin setelah berpikir begitu. Li Qin membersihkan dirinya dan mandi sampai tubuhnya terasa segar kembali. Ia sudah dapat mengusir semua sisa duka dari hatinya, matanya sudah bersinar terang kembali. Ia maklum bahwa ia tidak boleh hanyut dalam seretan duka. Ia harus menghadapi kenyataan dengan metel terbuka. Chia Tin Hon terjatuh ke dalam jurang, akan tetapi hal itu belum berarti bahwa dia mati. Ini bukan merupakan harapan kosong untuk menghibur hatinya. Memang, terjatuh dari tempat setinggi itu tidak mungkin seseorang dapat hidup lagi. Akan tetapi ini bukan atau belum menjadi bukti bahwa dia mati. Ia harus mencari Tin Hon ke dasar jurang. Ia harus melihat sendiri bahwa pemuda itu sudah tewas dan menguburkan jenazahnya. Kasihan kalau Tin Hon tewas di dasar jurang itu tanpa ada yang mengurus jenazahnya. Ia harus mencarinya dan membuktikan sendiri bahwa Chia Tin Hon, laki-laki yang dicintanya itu, benar-benar telah tiada. Setelah mandi dan berganti pakaian, Li Chin membayar sewa kamar, menggendong buntalan pakaiannya, kemudian meninggalkan rumah penginapan dan segera pergi keluar kota menuju ke bukit di mana kemarin ia tertawan oleh keluarga Chia. Dari apa yang didengarnya kemarin, ia dapat menduga bahwa keluarga Chia tentu telah pergi meninggalkan bukit itu, karena takut kalau disergap musuh. Ia mendaki tempat di mana kemarin Tin Hon terjengkang ke dalam jurang. Tempat itu sunyi, tidak nampak seorang pun manusia. Li Chin menghampiri jurang itu dan melongo ke bawah. Ia merasa ngeri. Jurang itu merupakan tebing yang amat suram, dan ia tidak dapat melihat dasar jurang yang tertutup kabut. Agaknya hanya burung yang memiliki sayap saja yang akan dapat menuruni tebing itu. Ia harus mencari jalan lain untuk mencapai tebing jurang itu. Tidak mungkin rasanya menuruni jurang itu dari situ. Terlalu terjal dan sekali terpeleset, habislah sudah riwayatnya. Ia lalu mengambil jalan lain yang turunnya tidak begitu terjal. Akan tetapi ini pun amat sukarnya. Ia harus melangkah dari batu ke batu dengan hati-hati karena sekali batu itu terlepas dan menggelinding ke bawah, ia sendiri tentu akan menggelinding ke bawah. Ia melangkah dengan hati-hati, berpegangan batu dan akar pohon. Setelah agak dalam, ia melihat batang-batang pohon banyak bertumbuh. Di tempat itu, dengan berpegangan pada cabang dan barang pohon, ia dapat merayap ke bawah lagi. Licin harus mempergunakan ilmu meringankan tubuh untuk merayap seperti itu. Kadang-kadang dinding itu demikian terjalnya sehingga tegak lurus. Hanya dengan berpegang kepada cabang pohon dan lubang-lubang yang terdapat di permukaan batu dinding itu ia dapat merayap terus ke bawah. Ia harus berhati-hati sekali karena sekali pegangannya terlepas atau injakan kakinya meleset, tubuhnya akan terhempas ke bawah dan mungkin akan terbanting ke atas batu yang akan membuat tubuhnya hancur lebur. Licin merayap terus. Dua jam telah berlalu sejak ia merayap dari penurunan pertama. Pekerjaan ini makan banyak tenaga sehingga tubuhnya sudah basah oleh keringat. Akan tetapi ia terus turun sampai akhirnya dasar tebing itu tampak olehnya. Sinar matahari telah mencapai dasar tebing dan ia terpesona. Seolah ia melihat taman sorga di bawah kakinya. Begitu terang, kuning kehijauan, teramat indahnya. Ada sebatang sungai kecil berlekat lekuk di bawah sana. Ada padang rumput yang hijau segar. Ia merayap terus dan akhirnya dapat menginjakan kakinya ke atas tanah datar. Ketika ia memandang ke atas, pandangannya terhalang kabut dan ia tidak dapat melihat bagian atas tebing. Alangkah tingginya seakan menembus sawan. Matahari dengan sinarnya pun tidak dapat menembus kabut itu. Sinar yang jatuh ke permukaan dasar tebing datang dari jurusan lain yang tidak terhalang tebing. Tebing itu merupakan bukit yang menjulang tinggi. Hatinya bergembar. Mungkinkah ia dapat bertemu dengan Tin Hon dalam keadaan masih hidup? Ia menutup lamunannya. Tidak, ia tidak mengharapkan apa-apa, karena harapan ini kalau ternyata sia-sia akan menghancurkan hatinya. Ia akan mencari dan siap menemukan Tin Hon dalam keadaan bagaimanapun juga. Ia harus tabah dan waspada. Mulailah licin mencari-cari. Karena ia tidak tahu dengan persis di mana Tin Hon terjatuh, tidak dapat mengkira-kirakan dari bagian mana pemuda itu terjatuh, ia lalu menyusuri pinggir dasar tebing itu yang ternyata panjang sekali. Setelah memakan waktu lama, sampai di ujung sana, ia tidak menemukan sesuatu. Apalagi tubuh Tin Hon, bekas-bekasnya pun tidak adalah merasa penasaran dan memutar tubuhnya, mengulangi lagi dengan arah berbalik. Ia menyusuri dasar tebing dari sebelah sana sampai akhirnya tiba di bagian yang tidak ada tebingnya, melainkan tanah datar dan jauh di sana tampak genteng rumah pedusunan. Tidak juga ia menemukan tubuh Tin Hon. Ia menjadi bingung. Apakah Tin Hon dapat lebos dan selamat? Rasanya tidak mungkin. Ia kembali lagi dan mulailah ia memanggil-manggil. Hanko! Hanko! Ia mengulang-ulang panggilannya dengan pengerahan tenaga KHI Kang sehingga suaranya menimbulkan gaung yang aneh. Akan tetapi tidak ada jawaban. Tin Hon lenyap begitu saja seperti di telan bumi. Ia melongok dari jurang ke jurang lain, jurang-jurang kecil yang berada di bawah tebing, namun tidak nampak ada tubuh orang di sana. Akhirnya ia menjatuhkan diri, duduk di bawah sebatang pohon dengan tubuh lemas. Dia ambilnya sehelai sapu tangan untuk mengusap leher dan mukanya yang masah. Ia mengambil napas panjang untuk menghimpun tenaga murni karena ia merasa lelah sekali. Lelah lahir batin. Matanya masih liar mencari-cari, kalau-kalau melihat tubuh pemuda itu tersangkut di suatu tempat. Licin duduk bersilah, memejamkan matanya, menenteramkan hatinya. Penanglah, kata hatinya kepada diri sendiri. Tin Hon tidak ada, tubuhnya tidak ada, berarti dia belum mati atau hilang. Rasanya tidak mungkin terjadi dari tempat setinggi itu tidak mati akan tetapi mengapa hilang? Kalau terbanting dari atas, tidak mungkin tubuhnya hancur lebur dan tidak meninggalkan sisa. Ia bergidik, ngeri membayangkan itu. Kemana kah tin Hon? Apa jadinya dengan dia? Ia membuka matanya lagi, memandang ke atas yang tertutup kabut dan ke kanan-kiri, kembali mencari-cari. Jangan-jangan tadi karena lelahnya, ia mencari kurang teliti. Maka, ia pun bangkit kembali, lalu sekali lagi menyusuri dasar tebing dari ujung sini ke ujung sana, kadang berhenti untuk meneliti satu bagian. Namun sia-sia belaka, tidak ditemukannya tubuh tin Hon atau bekas-bekasnya sedikitpun. Tin Hon lenyap begitu saja. Kembali Licin duduk bersilah, bertanya-tanya dalam hatinya kemudian seperti dengan sendirinya, matanya ditujukan ke atas, ke langit. Ya Tuhan, apa yang telah engkau lakukan terhadap tin Hon? Bisik hatinya. Masih hidup atau sudah matikah dia? Kalau masih hidup, bagaimana dan di mana dia berada? Kalau sudah mati, apa yang terjadi dengan jenazahnya? Semua pertanyaannya tidak terjawab. Untuk mengusir rasa kesepiannya yang teramat mendalam, ia lalu mengambil sulingnya dan seperti tanpa disengaja ia meniup sulingnya, memanggil ular-ular di daerah itu. Ia hanya teringat bahwa kalau tin Hon dapat mendengar suara sulingnya, seperti juga ular-ularnya, pasti akan datang juga ke situ. Akan tetapi setelah beberapa lamanya meniup suling, yang berdatangan hanya ular-ular dari semua penjuru. Ular-ular besar kecil, dengan beraneka bentuk dan warna datang dan mengepung licin dalam jarak 2 meter di bawah pohon. Licin menghentikan tiupan sulingnya, memandang kepada ular-ular yang kini diang di sekelilingnya itu dan ia merasa aman. Ular-ular itu adalah binatang-binatang yang biarpun dianggap sebagai binatang berbahaya, namun sebenarnya merupakan binatang yang sama sekali tidak buas. Manusia lebih buas daripada ular. Manusia menyerang makhluk lain, membunuh makhluk lain hanya untuk dimakan atau hanya untuk bersenang-senang. Adapun ular-ular itu, tidak akan mengganggu siapapun kalau saja tidak lebih dulu diganggu. Ular-ular itu hanya mengenal memelah diri dan melawan pengganggunya demi keselamatannya, tidak pernah menyerang lebih dulu tanpa sebab. Licin melihat seekor ular putih sebesar ibu jari tangannya merayap di dekatnya. Ia menjunurkan tangannya dan ular itu segera merayap ke tangannya, melibatkan ekornya pada pergelangan tangan licin, lidahnya keluar masuk dan matanya memandang kepada licin dengan tajam. Alangkah lucunya. Licin membelai ular itu dengan jari-jari tangannya, lalu melepaskannya lagi. Akan tetapi senyumnya menghilang ketika ia teringat lagi kepada Tin Hon. Awan duka kembali menyelimuti wajahnya. Tadi, ketika ular-ular itu datang, pikirannya sejenak melupakan Tin Hon dan duka pun lenyap. Kini ia teringat lagi dan duka kembali menguasai hatinya. Ia lalu menutup sulinya mengusir ular-ular itu. Satu demi satu ular-ular itu merayap pergi meninggalkan licin. Keadaan menjadi sunyi kembali setelah licin menghentikan tiupan sulinya. Ia merasa seolah dirinya di teion kesunyian. Kesunyian sejati merupakan keheningin lahir batin dan keadaan ini dapat mengayun manusia ke dalam dimensi lain, di atas suka dan duka. Akan tetapi merasa kesepian lain lagi. Merasa kesepian merupakan kerinduan akan seseorang atau suatu dan hal ini mendatangkan siksa dalam batin. Merasa ditinggalkan, merasa kesepian dan merasa tidak ada yang memperdulikan, membuat hati merasa. Nelangsa dan hidup seolah tidak ada artinya. Padahal, hidup harus berani berada dalam keadaan sunyi dan hening. Hidup harus berani sendiri, karena segala sebab akibat berada dalam diri sendiri, segala tanggung jawab juga harus dipikul sendiri. Hidup tidak dapat digantungkan kepada siapapun juga. Akhirnya, kalau nyawa sudah meninggalkan badan, setiap orang manusia juga harus bersendirian, sendiri menghadapi maut, tidak ditemani siapapun juga. Karena itu, di waktu masih hidup, harus berani bersunyi diri, berhening-hening karena hanya dalam keheningan lahir batin inilah dapat ditemukan apa yang selalu dicari-cari orang, yakni kebahagiaan. Keheningan berarti kebahagiaan, keheningan yang kosong tanpa diisi ingatan apapun sehingga kenangan tidak sempat masuk sehingga hati akal pikiran dijauhkan dari kenangan pahit maupun manis. Berada di atas suka dan duka, tidak dipengaruhi suka-duka dan segala perasaan lain, disitulah letaknya kebahagiaan. Kebahagiaan selalu sudah berada di dalam dan di luar diri kita dan hanya orang yang berada dalam keheningan dapat merasakan itu. Biasanya, hidup kita bergelimang nafsu daya rendah yang menimbulkan segala macam perasaan, dan dalam keadaan seperti itu, kebahagiaan pun tidak tampak bayangannya. Ia begitu dekat, namun begitu jauh. Dekat melebih mati sendiri, namun kalau jauh tak tampak bayangannya. Sudah ada dan menjadi satu diri, namun masih dicari-cari, semua ini akibatulah nafsu daya rendah manusia yang selalu berusaha menguasai diri. Hanya orang yang berada dalam keheninganlah yang berdekatan dengan Tuhan yang Maha Kasih, kesadaran dirinya selalu dipenuhi kekuasaan Tuhan, bahkan setiap detak jantung menyebut nama. Tuhan dengan penuh kepasahan, penuh penyahan, tunduk dan taat akan, segala kehendaknya. Licim melamun, tenggelam ke dalam lamunannya yang dipenuhi bayangan Tuhan. Tiba-tiba matanya terbelalat. Karena ia seperti melihat bayangan Tuhan berkelebat jauh di depan. Han Koli Chin melompat dan mengejar. Akan tetapi setelah agak dekat, keningnya berkerut, hatinya tak senang bahkan timbul kemarahannya yang hebat ketika ia mengenal bahwa pemuda yang dikejarnya itu sama sekali bukan Tuhan, melainkan O Kuan Lok. Kemarahannya membuat mukanya berubah merah dan matanya menyinarkan api. Gerakan kedua kakinya dipercepat. O Ngu Kuan Lok, manusia jahanam. Engkau tidak akan dapat lari dari ku teriaknya dan ia sudah mengambil keputusan bahwa sekali ini ia tentu akan dapat membunuh orang yang amat keji itu. Akan tetapi Licim juga teringat betapa licik dan curangnya pemuda itu, maka ia lalu mencabut pedang Ancoa Kiam dan melakukan pengejaran dengan hati-hati dan luas pada sekali. Pemuda itu memang O Ngu Kuan Lok. Kuan Lok berlari cepat ketika melihat Licim mengejarnya dan dia memasuki hutan di depan yang menyambut pedang rumput yang tebal itu. Licim terus mengejar memasuki hutan itu. Akhirnya ia melihat O Ngu Kuan Lok berdiri menantinya sambil memegang sebatang pedang terhunus. Ketika Licim tiba dalam jarak 5 meter, tangan kirinya bergerak berulang-ulang dan sinar-sinar terang menyambar ke arah Licim. Itulah pisau-pisau terbang yang amat berbahaya dari pemuda itu. Namun, Licim sudah siap siaga. Ia mengelak dengan cepat sambil memutar pedangnya dan pisau yang tidak terlakan ditangkis pedangnya sehingga runtuh. Setelah pisau-pisau itu habis, Licim meloncat ke depan. O Ngu Kuan Lok lari lagi dan menyelingap kebalik sebatang pohon besar. Jahanam busuk, hendak lari ke mana engkau Licim berseru dan mengejar. Akan tetapi ketika tiba di bawah pohon, tiba-tiba saja kakinya sudah terjerat dan tali yang menjerat kaki kanannya itu ditarik ke atas oleh Kuan Lok dari balik pohon. Dengan sendirinya tubuh Licim tergantung pada sebelah kakinya yang terjerat. Akan tetapi, karena ia sudah siap siaga terhadap jebakan pemuda itu, Licim tidak menjadi gugup. Sekali pedangnya berkelebat, ia telah membuat putus tali yang menjerat kakinya dan tubuhnya meluncur ke bawah kembali. Ia berjungkir balik dua kali dan dapat hinggap di atas kedua kakinya di tanah. Akan tetapi pemuda yang memasang jerat itu sudah lari lagi. Licim mengejar sekuat tenaga dan akhirnya ia dapat menyusul Oh Kuan Lok. Jahanam, bersiaplah untuk mampus teriak Licim dan pedangnya menyambar ganas ke arah leher Kuan Lok dari belakang. Kuan Lok membalikkan tubuhnya dan pedangnya menangkis dengan kuatnya. Teranggut tanda seru bunga api berpijar dan angco akiam di tangan Licim tertangkis. Keduanya terhuyung ke belakang. Memang tenaga Sin Kang Kuan Lok juga sudah kuat sekali sehingga dia mampu menandingi tenaga Sin Kang gadis itu. Kuan Lok membalas serangan gadis itu dengan gasyat pula. Dia menganggap Licim musuh guru-gurunya yang harus dibunuhnya. Sesungguhnya dia tergila-gila oleh kecantikan Licim dan hatinya ingin sekali mempermainkan gadis itu lebih dulu sampai puas, baru dia akan membunuhnya untuk membalaskan dendam kedua orang gurunya. Tadi dia sudah merasa girang berhasil menjerat kaki Licim. Sayang, sebelum dia mampu menangkapnya, gadis itu telah dapat membuat putus tali jeratan itu. Kini gadis itu menyerangnya dengan mati-matian, maka Kuan Lok juga membalas dan keduanya sudah bertanding pedang dengan seru. Hai It! Singk pedang di tangan Licim menusuk dengan gerakan yang luar biasa cepat dan kuatnya. Serangan ini dilakukan Licim dengan tubuh melayang seperti terbang. Itulah serangan pedang dengan jurus nabga terbang menembus sawan yang luar biasa cepatnya. Melihat serangan dasyat ini, Kuan Lok terkejut dan dia pun mengelebatkan pedangnya menangkis dari samping. Wuut, keringet tanda seru kembali bunga api berpijar dan Kuan Lok merasa betapa tangannya tergetar hebat. Setelah menangkis, Kuan Lok miringkan tubuhnya ke kiri dan tangan kirinya meluncur ke depan untuk menangkap tangan Licim yang memegang pedang. Dia menggunakan ilmu bulat dan silat Hek Wan Kun, silat lutung hitam. Sekali tubuh seorang lawan tertangkap tangannya, tentu akan disusul dengan bantingan yang cepat dan mengejutkan. Dan Licim tidak dapat mengelak lagi. Lengan kanannya telah tertangkap tangan kirinya lalu bergerak, sambil kakinya menggeser sehingga pundak kirinya berada di depan, ia menotok dengan ilmu totok it yang ci yang amat ampuh. Wuut, Kuan Lok terpaksa melepaskan cengkeramannya dan menggerakkan lengan kanannya ke samping untuk menangkis tangan yang menotok itu. Keduanya melangkah mundur, kemudian maju lagi untuk menyerang dengan lebih hebat. Kedua orang itu bertanding dengan amat serunya, masing-masing mengeluarkan semua kepandainya dan mengerahkan seluruh tenaganya. Akan tetapi setelah Licim mulai menggunakan tangan kirinya untuk menyelingi serangan pedangnya dengan totokan-totokan, mulailah Ong Kuan Lok terdesak hebat. Pemuda ini cukup mengerti akan kehebatan totokan tangan kiri dengan satu jari itu. Totokan itu mengeluarkan bunyi seperti pedang ditusukan, dan anginnya menyambar demikian dasyat. Maka dia tidak berani menerima totokan itu, melainkan mengelak atau menangkis dengan pedangnya. Pertandingan antara dua orang muda ini sudah berlangsung seratus jurus lebih. Biarpun dia amat terdesak dan main mundur terus, akan tetapi Kuan Lok masih dapat mempertahankan diri. Dia mulai merasa gentar. Dia tahu bahwa kalau dilanjutkan pertandingan itu, akhirnya dia akan kalah. Akan tetapi untuk melarikan diri tidak ada kesempatan lagi karena sinar pedang kemerahan yang bergulung-gulung itu menutup semua jalan keluarnya. Tidak ada lain jalan baginya kecuali melawan terus. Licim juga merasa penasaran. Ia sudah mendesak, menguasai pertandingan itu, lebih banyak menyerang, akan tetapi belum juga ia mampu merobohkan lawan yang ulet dan kuat ini. Tiba-tiba ia melihat kesempatan terbuka. Ketika itu, Kuan Lok menggerakkan pedangnya membacok ke arah lehernya. Licim merendahkan diri mengelak akan tetapi sambil melangkah maju dengan kaki kanannya dan pedangnya menyambar ke arah leher lawan. Gerakannya amat cepat dan tidak mungkin dapat dielakkan lagi oleh Kuan Lok. Pemuda ini terkejut sekali dan terpaksa untuk menyelamatkan diri dari maut, tangan kirinya menangkis dari samping. Lengannya bertemu dengan pedang Ang Choa Kiam. Sing, krok lengan kiri Kuan Lok sebatas sikut putus ketika bertemu dengan Ang Choa Kiam. Aduh tanda seru Kuan Lok menjerit dan melemparkan tubuh ke belakang, kemudian dia melarikan diri dengan cepat. Licim memandang kepada tangan yang buntung dan menggelepak di atas tanah itu, kemudian memandang pedangnya, lalu mengangkat muka memandang ke arah Kuan Lok yang melarikan diri. Ia hendak mengejar, akan tetapi kembali melihat tangan itu dan kakinya tidak bergerak. Pemuda itu memang jahat dan keji, pikirnya, akan tetapi kini telah mendapatkan pelajaran hebat, telah kehilangan sebelah lengannya. Ini sudah merupakan hajaran yang cukup keras yang mudah-mudahan akan membuat dia sadar dan jera melakukan kejahatan lagi. Licim sekali lagi memandang kepada lengan itu, kemudian memutar tubuhnya dan meninggalkan tempat itu. Harapannya untuk menemukan Tin Han di situ sudah hilang. Pemuda itu telah lenyap kemana, dan memang tidak ada sedikitpun kemungkinan seseorang akan dapat hidup setelah tiba di tebing securam itu. Hatinya terasa berat, akan tetapi ia tidak menangis lagi. Ia menggigit bibirnya menahan kepedihan hati. Ayahnya pernah menasihatnya untuk selain siap menghadapi peristiwa apapun yang menimpa dirinya, untuk menghadapi kenyataan yang betapa pahit pun dengan tabah dan tanpa mengeluh. Hidup adalah tantangan, demikian ayahnya menasihatinya. Hidup berarti kita dihadapkan kepada seribu. Satu macam tantangan. Justeru itulah yang menjadi inti dan penggerak hidupnya. Tantangan dan tantangan datang silih berganti. Seorang gagah tidak akan lari dari tantangan itu, melainkan harus menghadapinya dengan gagah, dan harus dapat mengatasi tantangan apapun juga. Kini ia menghadapi tantangan yang amat berat, yaitu dengan tewas atau lenyapnya orang yang dicintanya. Ia tidak boleh membiarkan dirinya hanyip oleh duka, tidak boleh menangisi dan meratapi saja. Ia harus bangkit kembali untuk melanjutkan perjalanan hidup ini, menghadapi lagi tantangan lain yang mungkin lebih hebat lagi. Berdiri tegak dan tegar menghadapi apapun yang menimpa dirinya tanpa menggoyahkan imannya, tetap pasrah dengan penuh penyerahan kepada Tuhan namun tidak pernah patah semangat, tidak pernah tersesat melakukan perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, penuh kepercayaan bahwa apa yang terjadi itu tentu mengandung hikmah yang baik, yang belum diketahuinya. Memang sudah demikian digariskan dalam jalan hidupnya, harus ia lalui sabar dan ikhlas sehingga ia tetap memiliki kekuatan untuk menghadapi segala hal baru dalam hidup ini. Kata ayahnya, segala hal yang menimpa diri kita adalah hasil daripada perbuatan kita sendiri di masa lalu, kita tidak dapat menyingkir dari akibat itu, harus menuai apa yang telah kita tanam sendiri. Karena itu, semua perbuatan yang dilakukannya haruslah dianggap sebagai menanam benih, tentu saja harus menanam benih yang baik agar kelaknya akan menuai buah yang baik pula. Li Qin teringat kepada ayahnya. Ia kini harus pulang ke Hong San. Kini sudah tiba waktunya. Bulan 5 telah dekat dan pada bulan itu akan diadakan pertemuan besar di Hong San. Pertemuan di antara para tokoh Kang Ong seperti yang dikehendaki oleh para pimpinan Xiao Lim Pai, yang akan diadakan di tempat tinggal ayahnya sebagai Beng Cu. Dalam pertemuan itulah niat ayahnya untuk mudur sebagai Beng. Cu akan disampaikan kepada semua tokoh dan utusan partai-partai perselatan di dunia perselatan. Li Qin mulai dengan perjalanannya pulang ke Hong San, membawa banyak pengalaman hebat yang lebih mematangkan batinnya O.M.C.H. O setelah berpisah dari Li Qin, Tian Li lalu kembali ke markas pasukan di Huicu. Pasukan itu kini telah dipimpin oleh para perwira yang ditunjuk oleh Tian Li untuk memimpin pasukan menggantikan Laich Yang Kun yang telah ditangkap karena pengkhianatannya. Para perwira menyambut kedatangan Tian Li dengan hormat dan kagum. Panglima itu bertindak demikian cepat. Tian Li lalu mengajak para perwira untuk berunding dan dia mengatur siasat untuk mengerahkan pasukan ke timur dan menyerang pasukan Foa Chi Yang Kun yang telah bersekutu dengan para tokoh sesat dunia Kang Ou, dan juga bersekutu dengan para bajak laut Jepang. Seluruh pasukan Ali Huicu dikumpulkan dan ternyata kekuatan mereka ada 7.500 orang. Tian Li membagi pasukan ini menjadi tiga barisan dan pada hari itu juga mereka berangkat menuju ke pantai timur. Tiga barisan itu setelah tiba di luar markas besar pasukan di pantai, berpencar menjadi tiga. Sebuah barisan mengepung di utara, barisan kedua datang dari barat dan barisan ketiga mengepung dari selatan. Mereka membuat perkemahan di tiga tempat itu dan Tian Li lalu mengiring utusan membawa suratnya yang minta agar Foa Chi Yang Kun menaluk saja dan tidak melakukan perlawanan. Kalau tidak, maka markasnya akan dihancurkan. Menerima surat ini, Foa Chi Yang Kun menjadi marah dan dia menyuruh penggal kepala utusan itu, kemudian orang perangnya melemparkan kepala utusan itu keluar pintu gerbang. Tian Li menjadi marah sekali. Foa Chi Yang Kun boleh saja tidak mau menyerah, akan tetapi perbuatannya membunuh utusan itu sudah menyalahi peraturan perang, melanggar kehormatan. Para perwira bawahannya juga marah dan menyarankan kepada Tian Li untuk segera menyerang. Nanti dulu, harap kalian jangan dipengaruhi oleh kemarahan. Pihak musuh melakukan hal itu dengan sengaja, agaknya memancing agar kita marah dan melakukan penyerbuan tanpa perhitungan lagi dan hal ini akan mengakibatkan kerugian kepada kita karena kita kurang waspada. Pula, aku tidak percaya bahwa semua para jurid yang berjaga di pantai ini memiliki niat memerontak. Pasti banyak di antara mereka yang tidak setuju dengan pemberontakan komandan mereka itu. Aku akan menyelundup ke dalam markers kota itu dan aku akan menyadarkan anak buah mereka. Kalau sudah banyak yang sadar, tentu tidak akan sukar menghancurkan kekuatan mereka. Harap diingat bahwa kekuatan mereka ada 10 ribu orang, maka harus dibuat kacau lebih dulu dari dalam. Kota itu terjaga ketat oleh prajurit-prajurit Foa Chi Yang Kun yang dibantu oleh sergu pasukan bajak laut Jepang. Pada sore hari itu, seorang petani yang memakai caping mendorong gerobak penuh ubi memasuki kota. Dia dihentikan oleh para penjaga dan diperiksa, akan tetapi karena petani itu tidak memperlihatkan sesuatu yang mencurigakan. Seorang petani setengah tua, rambutnya sudah bercampur uban dan kakinya pincang, maka dia pun diperkenankan mendorong gerobak itu masuk kota. Belum. Sampai malam, pintu gerbang kota itu sudah ditutup dan lalu lalang keluar masuk pintu gerbang bilarang. Petani ubi itu adalah Tian Li. Dengan mewarnai rambutnya, dia tampak setengah tua dan dengan berjalan pincang dia menjadi seperti seorang petani setengah tua yang tidak terbahaya. Tian Li benar-benar menjual ubinya. Setelah ubinya diborong oleh pedagang hasil bumi dan dibayar, dia pun mulai dengan penyelidikannya. Kota itu merupakan benteng yang dijaga ketat. Dia sudah mendapat keterangan dari para perwira pembantunya bahwa tadinya Unciangkun mengirim belasan orang metu-metu untuk melakukan penyelidikan di kota pemberontak itu. Satu di antaranya kini membuka rumah obat di sudut kota. Tian Li lalu menuju ke toko obat itu yang sudah mulai tutup. Maafkan saya, harap layani keperluan saya. Saya hendak membeli obat luka yang mujarab. Saya dengar obat luka yang dijual oleh Cui Sing Sehe, Chuan Tabib Cui, amat manjur. Tolonglah saya untuk membeli obat itu, seorang pria setengah tua mendekatinya. Dari mana engkau tahu tentang obat luka buatan Cui Sing Sehe, Tian Li memandang tajam lalu menjawab lirih dari sahabat Un yang tinggal di Huicu. Mendengar ini, pria itu cepat menarik tangan Tian Li dan diajak masuk ke dalam rumah. Setelah tiba di ruangan dalam, pria itu berkata, Saya lah orang si Cui. Ada kabar apa dari Un Chiang Kun Tian Li menggeleng kepalanya? Kabar yang buruk. Un Chiang Kun telah terbunuh orang, Cui Kang, orang itu, terbelalak dan menjadi pucat wajahnya. Dia adalah seorang kepercayaan Un Chiang Kun yang dikirim ke situ sebagai matemata. Pantas saja tidak ada berita darinya. Dan engkau ini siapakah, sobat? Siapa yang mengutusmu masuk ke sini? Tian Li berterus terang. Aku adalah Panglima Song Tian Li dari kota raja. Un Chiang Kun dibunuh dan wakilnya, Lai Chiang Kun ikut memerontak. Dia sudah kami tawan dan pasukannya telah kami kuasai. Kami yang memimpin pasukan yang kini mengepung kota ini, agar orang itu percaya, Tian Li mengambil surat kuasanya. Melihat ini, Cui Kang segera berlutut dengan sebelah kakinya memberi hormat. Saya siap menerima perintah Chiang Kun, aku ingin engkau menceritakan tentang para perwira di sini. Siapa saja mereka dan siapa pula di antara mereka yang condong menentang pemberontakan foa Chiang Kun, siapa yang mendukung? Karena sudah lama menjadi matematu di situ, dengan mudah Cui Kang lalu menceritakan semua rahasia para perwira di situ, juga tempat tinggal mereka. Setelah mendengar dengan jelas, Tian Li mengangguk dan berkata, Terima kasih. Keteranganmu cukup jelas. Malam ini aku akan bergerak, dan engkau siapkan segala keperluan kalau-kalau aku ketawan dan dikejar. Aku akan menyelingap ke sini kalau dikejar dan siapkan tempat sembunyi, Baik, Seng Chiang Kun kata Cui Kang. Tian Li mulai melakukan gerakannya ketika malam tiba. Malam itu gelap, amat menolong pekerjaannya. Dia mengenakan pakaian serbah hitam dan menutupi muka, hanya memperlihatkan sepasang matanya saja. Hal ini perlu dia lakukan agar kalau sampai ketahuan, dia akan mudah melarikan diri dan tidak dikenal mukanya. Perwira Cho adalah seorang perwira yang masih setia kepada kerajaan. Dialah seorang di antara mereka yang ditunjuk oleh Cui Kang sebagai seorang yang diam-diam menentang pemberontakan dan Tian Li segera menuju ke rumah perwira Cho. Dengan kepandainya yang tinggi, dia dapat melayang naik ke atap rumah dan mengintai ke bawah. Dilihatnya perwira yang dicarinya duduk seorang diri menghadapi meja sambil menenggak arak. Dia mengenal Cho Chiang Kun karena Cui Kang sudah menggambarkan bagaimana orangnya. Dengan amat hati-hati dia melayang turun ke dalam kamar itu dan sebelum Cho Chiang Kun yang terkejut sekali sempat berteriak, Tian Li sudah menotoknya sehingga perwira itu menjadi lemas dan tidak mampu bergerak maupun bersuara. Tian Li mendudukannya kembali ke atas kursinya, lalu dia mengeluarkan surat kuasa, memperlihatkannya kepada Cho Chiang Kun sambil berbisik, Aku adalah Panglima Song Tian Li yang memimpin pasukan yang kini mengepung kota ini. Setelah berkata demikian, dia membebaskan totokannya. Cho Chiang Kun lalu memberi hormat kepadanya. Aih, Sengta Chiang Kun, saya sedang bingung menghadapi keadaan ini. Apa yang harus saya lakukan? Aku mendengar bahwa engkau menentang pemberontakan Cho Chiang. Tentu saja, akan tetapi apa yang dapat saya lakukan? Banyak perwira mendukungnya dan kalau saya terang-terangan menentang, tentu saya sudah ditawan atau dibunuh. Dengar baik-baik, aku sedang melakukan gerakan untuk mengacaukan pertahanan di sini. Engkau harus memerintahkan anak buah, pasukan yang kau pimpin untuk tidak melakukan perlawanan kalau perang terjadi, membawa pasukanmu keluar dari benteng dan pura-pura menerjang musuh, akan tetapi sebetulnya lari menyeberang. Sebagai tanda, suruh beberapa orang membawa bendera kuning. Kalau melihat bendera itu, pasukan kami tidak akan menyerang dan akan menerima pasukan dengan baik. Mengertikah engkau, Cho Chiang Kun? Dengan care ini, engkau dan pasukanmu tidak akan tersangkut pemberontakan dan engkau tidak akan mendapat hukuman, Cho Chiang Kun memberi hormat dan berulang kali menyatakan setuju dan mengerti. Setelah merasa yakin bahwa perintahnya akan ditaati, Tian Li lalu pergi dari situ melalui atap seperti kedatangannya dan dia lalu mendatangi para perwira lain yang oleh Chui Kang ditunjuk sebagai perwira yang menentang pemberontakan. Seperti Kher tadi, dia pun dapat mempengaruhi para perwira itu untuk menyeberang di waktu ada pertempuran. Seluruhnya ada 15 orang perwira yang sudah menyatakan sanggup dan taat. Lewat tengah malam, Tian Li menuju ke sebuah rumah di mana tinggal perwira yang membantu gerakan pemberontakan Cho Chiang Kun. Seperti yang sudah-sudah, dia memasuki rumah itu, langsung menuju ke kamar tidur perwira itu, menotok istrinya dan menyeret perwira itu turun dari pembaringan. Sebelum perwira itu sempat berteriak, dia menotoknya sehingga perwira itu terkulai lemas tidak mampu bergerak atau berteriak lagi. Manusia tidak mengenal budi, Tian Li memaki. Engkau sudah memperoleh kedudukan yang baik, akan tetapi masih berhianat dan mendukung pemberontakan Cho Chiang Kun. Karena itu engkau layak dihukum setelah berkata demikian, Tian Li lalu memukul dada perwira itu, tidak cukup kuat sehingga tidak mematikan, akan tetapi akan membuat perwira itu menderita luka berat yang baru akan pulih setelah beristirahat sedikitnya sebulan. Demikianlah, Tian Li mendatangi tidak kurang dari dua puluh perwira yang dipukulnya seperti itu. Ketika hendak memasuki rumah besar Cho Chiang Kun, dia melihat penjagaan yang teramat ketat sehingga dia tidak mau membahayakan diri sendiri dan menganggap perbuatannya telah cukup untuk mengacaukan pertahanan benteng kota itu. Pada keesokan paginya, petani yang kemarin sore memasuki pintu gerbang yang sudah keluar lagi mendorong gerobaknya yang sudah kosong. Kini pintu gerbang dijaga lebih ketat lagi dan orang yang sedikit saja mencurigakan akan ditahan atau tidak boleh keluar dari kola. Dan pada hari itu, mulailah larangan memasuki pintu gerbang kota. Setelah tiba kembali di pasukannya, Tian Li lalu mengatur serangan. Dia mengumpulkan para pembantunya dan menceritakan apa yang telah dilakukannya malam tadi. Para perwira itu merasa kagum sekali. Jangan lupa. Kalau ada pasukan membawa bendera kuning keluar dari pintu gerbang benteng, jangan serang, melainkan terimalah mereka karena mereka itu adalah pasukan yang dipimpin perwira-perwira yang masih setia dan yang menyeberang kepada kita. Juga kalau keadaan musuh sudah terdesak dan terjepit, berlakulah murah kepada para jurid musuh. Yang menaluk harus diterima dengan baik dan jangan dibunuh, demikianlah, trompet dan tambur dibunyikan riuh rendah ketika tiga pasukan kerajaan itu maju bersama dari tiga jurusan. Dari dalam pintu gerbang keluar pasukan Panglima Foa yang menyambut serangan itu. Akan tetapi terjadi kekacauan pada pasukan itu. Ketika musuh menyatakan perang dengan tambur dan trompet mereka dan Foa Chiang Kun mengumpulkan perwira-perwiranya, ada dua puluh orang perwira yang tidak mampu hadir karena mereka menderita sakit berat. Dan dia tidak tahu bahwa ada belasan orang perwira yang hadir adalah perwira-perwira yang menentangnya dan yang siap melakukan penyeberangan dengan pasukan mereka kepada pasukan. Dari Huichu, dengan agak bingung Foa Chiang Kun memerintahkan para perwira memimpin pasukan masing-masing untuk menyerbu keluar, dibantu oleh pasukan gerombolan bajak laut Jepang. Ketika Tian Li melihat bahwa di antara pasukan pemberontak itu terdapat seorang pemuda yang mengambut bagaikan naga marah, dia terkejut sekali dan cepat dia pun berlari menghampiri. Ternyata pemuda itu adalah musuhnya, yaitu Siang Kuantek. Jahanam Siang Kuantek, akulah lawanmu bentak Tian Li. Melihat pemuda berpakaian panglima ini, Siang Kuantek segera mengenalnya. Karena gentar, dia lalu meneriaki beberapa orang Jepang untuk membantunya dan segera Tian Li dikeroyok oleh Siang Kuantek dan lima orang bajak Jepang yang menggunakan samurai. Terjadi perkelahian yang seru sekali. Sementara itu, para perwira yang memimpin pasukan yang membawa bendera kuning telah diterima oleh pasukan dari Huicu, dan mereka kini membalik, membantu pasukan kerajaan melawan pasukan pemberontak. Pertempuran menjadi kacau balau. Setelah banyak pasukan menyeberang sekarang jumlah mereka berimbang banyaknya. Akan tetapi pasukan pemberontak kehilangan semangat karena mereka kehilangan pimpinan perwira-perwira atasan mereka yang tidak dapat ikut bertempur karena menderita sakit berat. Yang memimpin mereka adalah perwira-perwira muda yang kurang pengalaman, maka mereka bertempur dengan membabi buta dan mengawur. Perkelahian antara Tian Li dan Xiang Kuantek yang dibantu lima orang Jepang masih berlangsung seru. Lima orang Jepang itu cukup lihai sehingga Tian Li diserang. Dari segala jurusan. Akan tetapi, Tian Li dengan pedang Jit Goat yang mengamuk. Pedangnya berubah menjadi gulungan sinar terang dan setiap kali senjatanya bertemu dengan senjata lawan, Tentu lawan itu terhuyung dan merasa tangannya sakit, tanda bahwa dalam hal tenaga dalam, tak seorang pun di antara mereka mampu menandingi Tian Li. Hal ini tidak mengherankan karena Tian Li telah menguasai Tian Te Xin Kang yang amat kuat. Setelah memutar pedangnya lebih cepat lagi, akhirnya Tian Li dapat merobohkan dua orang pengeroyuknya. Dua orang Jepang itu terpelanting dengan luka pada loher dan paha mereka sehingga mereka tidak mampu untuk bangkit kembali. Xiang Kuantek menjadi marah. Dengan kuil long kiam sut, ilmu pedang naga setan, dia menyerang Tian Li. Pada saat itu, pedang Tian Li sedang menahan dua samurai dan begitu samurai itu terpental, sebatang samurai lain telah menyapu kakinya. Tian Li melompat ke atas dan pada saat itulah pedang Xiang Kuantek menyerangnya dengan sebuah tusukan ke arah perut. Tubuh Tian Li masih berada di udara ketika serangan tiba. Dia mengerahkan tenaga Tian Te Xin Kang pada tangan kirinya, menyambut tusukan itu dengan tangan kiri dan mencengkeram pedang dan pada saat Xiang Kuantek terkejut, Tian Li menggerakkan pedangnya ke depan. Singgap, cap pedangnya menusuk dada Xiang Kuantek. Pemuda itu berseru keras dan roboh terjengkang, darah bercucuran dari dada yang didekatnya dengan kedua tangan. Pedangnya sendiri terlempar entah kemana. Tiga orang Jepang menjadi gentar. Mereka masih melawan, akan tetapi dalam waktu singkat saja mereka pun roboh oleh pedang di tangan Tian Li. Tian Li mencari-cari dengan matanya. Kalau ayah pemuda yang baru saja roboh itu maju, yaitu Xiang Kuantek tidak akan ada di antara para perwira yang akan kuat melawannya. Harus dia sendiri yang maju. Akan tetapi ternyata tidak mendapatkan datuk timur itu. Agaknya Xiang Kuantek tidak mau terlibat dalam pemberontakan, hanya puteranya yang berambisi besar itu yang langsung terlibat. Pertempuran berlangsung beberapa jam saja. Setelah terdesak hebat dan para perwira kerajaan meneriakan agar mereka menyerah, banyak di antara para jurid pemberontakan yang melempar senjata dan berlutut menyerah. Fo'a Xiang Kuantek masih mengamuk, akan tetapi akhirnya dia tewas di bawah hujan senjata para perwira. Pertempuran itu pun berhenti dan banyak sekali para jurid pemberontak yang menanguk. Selesailah penumpasan pemberontakan itu. Orang-orang Jepang yang tidak terbunuh dalam pertempuran itu, melarikan diri dengan perahu-perahu mereka, kembali ke lautan di mana mereka menjadi bajak laut. Orang-orang Kengow yang membantu gerakan pemberontakan itu pun banyak yang melarikan diri setelah melihat pihaknya menderita kekalahan. Tian Li menguasai kota perbentangan di pantai itu dan meninggalkan 5.000 orang para jurid dengan beberapa orang perwira untuk menguasai kota dan mengatur kembali kehidupan di situ, sementara menanti keputusan dari kota raja yang akan mengirim seorang panglima baru. Tian Li lalu kembali dengan pasukannya ke Huicu. Di sini dia pun menyerahkan semua pasukan ke tangan para perwira untuk menjanjikan akan mengirimkan seorang panglima baru dari kota raja. Setelah semua urusan selesai berangkatlah dia pulang ke kota raja, membawa berita gembira bahwa pemberontakan telah berhasil dipadamkan di pantai timur dan para pimpinan pemberontak dapat ditawan. Tentu saja Kaisar menyambut kembalinya dengan penuh kegembiraan dan memuji keberhasilan panglima besar itu. Akan tetapi yang lebih bahagia lagi adalah Chin Lan yang menyambut suaminya dengan rasa bangga dan syukur. Banyak yang diceritakan Tian Li kepada istrinya, juga tentang Li Qin yang dijumpainya dan yang telah membantunya dalam membahasmi kawanan pemberontak. Li Qin, kenapa tidak engkau ajak ia singgah di sini? Aku sudah rindu kepadanya kata Chin Lan gembira. Ia sedang berada dalam kebimbangan. Bayangkan saja, ayahnya telah diserang dan dilukai oleh seorang yang berkedok hitam. Ia mencari si kedok hitam sampai ke Wicu, akan tetapi di sana beberapa kali ia terancam bahaya maut dan siapa yang menolongnya. Bukan lain adalah si kedok hitam itu senin diri. Tentu saja ia menjadi bimbang. Aku sendiri pernah ditolong si kedok hitam dan ilmu silatnya memang hebat. Akan tetapi dia masih terselubung rahasia, aku dan Li Qin tidak tahu siapa dia sebenarnya. Tian Li lalu bercerita tentang keluarga Chia yang terlibat dalam pemberontakan. Tentu engkau sudah menangkap semua keluarga Chia, bukan? Tian Li menggeleng kepalanya. Sama sekali tidak. Aku sengaja membiarkan mereka dapat meloloskan diri. Mereka adalah pendekar-pendekar patriot, bukan orang jahat. Mereka hanya terpedaya oleh Panglima Foa dan orang-orang Jepang. Aku mengharap mereka akan menyadari kesalahan mereka, berjuang bersama-sama orang Jepang dan Panglima yang berkhianat. Hal ini juga diminta oleh Li Qin kepadaku. Keluarga itu bersikap baik kepadanya terutama dua orang mudanya yang agaknya jatuh cinta. Kepada Li Qin. Kuharap saja ia akan menemukan jodohnya yang baik dan tepat, mudah-mudahan saja. Aku pun mengharapkan demikian, kata Qin Lan dan ia teringat betapa dulu Li Qin mencinta suaminya akan. Tetapi gadis itu mundur dan mengalah ketika mengetahui bahwa Tian Li mencintanya O.O., M.C.H., O.O. pemandangan di luar kota benteng di pantai timur itu sungguh mengerikan. Perang baru saja berhenti dan tempat itu penuh dengan manusia yang rebah malang melintang dan berserakan. Ada yang sudah menjadi mayat, ada yang masih mengerang kesakitan karena luka parah. Banjir darah di mana-mana. Kalau tadi di waktu bertempur, mereka merupakan orang-orang yang dipenuhi nafsu membunuh, kini mereka menggeletak tidak berdaya dan suara yang terdengar hanyalah ratap tangis kesakitan. Pasukan yang bertugas membersihkan tempat belum sempat bekerja, dan pasukan yang mendapat kemenangan sudah memasuki kota perbentengan. Di antara mayat-mayat yang berserakan itu, tiba-tiba terdapat seorang yang berjalan ke sana-sini memandangi mayat-mayat itu, seperti sedang mencari sesuatu. Dia membalik-balikan mayat yang telungkup untuk melihat wajah mayat itu. Dia seorang kakek berusia hampir 60 tahun yang bertubuh tinggi besar dan gagah, membawa sebatang dayung baja. Orang itu bukan layar adalah Syangko Anbok, Datuk Timur yang telah mendengar adanya pertempuran di tempat itu. Karena putra tunggalnya, Syangko Antek terlibat dalam pertempuran itu, hatinya merasa khawatir sekali dan kini setelah pertempuran selesai, dia mencari-cari putranya di antara mereka yang tewas atau terluka. Setelah mencari-cari beberapa iamanya, akhirnya dia menemukan apa yang dicarinya. Dia melihat putranya, Syangko Antek, rebah telentang dengan matel, terbuka, terbelalak dan muka membayangkan kenyerian hebat, telah tewas. Tubuhnya bersimbah darah dan dadanya terluka. Sejenak dia hanya berdiri seperti berubah menjadi patung. Matanya terbelalak memandang mayat itu, seperti tidak percaya. Akhirnya dia menghela nafas, menelan kembali rintihan yang keluar dari hatinya. Syangko Antek tanda seru bibirnya bergerak lemah dan dia lalu membungkuk, mengangkat mayat itu dan dipondongnya mayat itu. Wajahnya penuh kerut-merut, sinar matanya seperti api hampir adam, dan dia melangkah di antara mayat-mayat itu, pergi meninggalkan tempat itu sambil memondong mayat putranya. Di atas sebuah bukit yang hijau, Syangko Antek mengubur jenazah putranya. Penguburan yang sunyi dan sederhana. Tidak dihadiri seorang pun, tidak ada yang berkabung, kecuali seng ayah yang mengerjakan semua penggalian dan mengubur jenazah putranya dengan hati yang seperti ditusuk-tusuk rasanya. Tak lama kemudian penguburan selesai dan kakek itu duduk bersilah di depan kuburan putranya, kemudian perlahan-lahan dia memukul-mukulkan dayungnya ke atas gundukan tanah dan terdengar suaranya yang parau. Syangko Antek, aku berjanji akan membawa kepala Song Tianli untuk ku pakai bersembah yang di depan kuburmu ini. Tunggu saja, anakku, dendamu akan terbalas. Janji itu diucapkan dengan suara serak dan perlahan, akan tetapi terdengar sangat menyeramkan. Kemudian perlahan-lahan dia bangkit berdiri dan menyerep dayungnya, pergi dari puncak bukit itu seperti seorang yang kehabisan tenaga dan kehilangan semangat. Yang memenuhi hati dan akal pikirannya hanya dendam dan kedukaan. Bagi orang yang tidak mau menghadapi kenyataan hidup, tidak mawas pada mengamati segala perbuatan diri sendiri, maka segala peristiwa yang menimpa dirinya tentu akan mendatangkan guncangan hebat. Syangkoan Ngok menerima kenyataan ini sebagai sesuatu yang amat pahit, yang menghancurkan hatinya, sesuatu yang diakibatkan oleh perbuatan orang lain sehingga timbulah dendam yang setinggi langit sedalam lautan. Dia lupa bahwa semua itu bersumber dari kelakuannya sendiri. Kalau saja dia menjadi seorang ayah yang baik, yang mendidik puterannya itu menjadi seorang yang baik, belum tentu Syangkoan Tek akan mengalami kematian demikian menyedihkan. Dia tidak menyadari bahwa puterannya telah menjadi seorang pemuda yang jahat sekali, dan dia seperti buta, tidak melihat kejahatan puterannya. Inilah akibatnya kalau orang tidak pernah mawas diri, selalu menganggap dirinya baik, bahkan perbuatan yang jahat dan merugikan orang pun dianggapnya baik. Maka kalau sampai ada malapetaka terjadi atas dirinya, dia menganggap hal itu tidak adil dan menimbulkan dendam kepada orang lain. Kakek itu melangkah terus dan hanya satu tujuan yang terkandung di dalam hati, yaitu membalas dendam kematian anaknya kepada Song Tian Li O. O. M. C. H. O. O. pada suatu sore, Song Tian Li sedang duduk istirahat di dalam taman di belakang gedungnya bersama Teng Chin Lan, istrinya. Mereka berdua duduk sambil mengobrol dan Chin Lan mengajak Hang San putera mereka, bermain main. Tidak ada seorang pun pelayan di situ karena ia ingin menyendiri menikmati udara sore yang sejuk. Bunga-bunga di taman itu sedang berkembang dan suasananya tenteram dan menyejukkan hati. Akan tetapi, agaknya ada sesuatu yang mengganggu hati Tian Li di saat itu. Wajahnya yang tampan itu tidak begitu cerah. Sedikit perubahan ini sudah cukup bagi Chin Lan untuk dapat menduga bahwa ada sesuatu yang mengganggu pikiran suaminya. Maka ia lalu memanggil seorang pengasuh, menyuruh pengasuh membawa masuk Hang San sehingga ia kini berdua saja dengan suaminya di dalam taman itu. Ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu. Apakah itu? Bolehkah aku ikut memikirkannya tanya Chin Lan sambil duduk di dekat suaminya? Tian Li menghela nafas dan memandang wajah istrinya dengan kagum. Istrinya ternyata amat waspada, dapat menjenguk isi hatinya walaupun dia tidak menyatakan sesuatu. Dia pun tidak pernah menyimpan suatu rahasia dari istrinya, maka dia menjawab dengan sejujurnya. Engkau benar. Ada sesuatu yang amat mengganggu ku, sejak aku kembali dari timur menumpas pemerontakan. Aku melihat kenyataan bahwa kedudukanku yang sekarang ini sesungguhnya tidak tepat bagiku. Eh, kenapa begitu tanya Chin Lan sambil menatap wajah suaminya dengan tajam? Hal itu ku sadari ketika aku berhadapan dengan keluarga Chia, Lan Moi. Mereka adalah patriot-patriot yang ingin membebaskan tanah air dan bangsa dari cengkeraman penjajah, dan aku harus memusuhi dan membasmi orang-orang seperti itu. Hal ini sungguh menyedihkan hatiku. Sudah berulang kali aku dihadapkan dengan orang-orang yang berpendirian seperti itu. Mula-mula ketika Tiantok menemuiku dan memaki aku sebagai antek penjajah. Kemudian keluarga Chia itu sungguh menyakitkan hati sekali, Lan Moi. Dan biarpun pada hakikatnya aku bukan membantu pemerintah mancu untuk menindas rakyat, namun siapakah yang percaya bahwa aku tidak melakukan penindasan terhadap para patriot? Aku menjadi serba salah, Lan Moi. Aku menghambakan diri kepada Kaisar, menerima anugerah pangkat dari Kaisar karena aku yakin akan kebijaksanaan Kaisar. Akan tetapi harus diakui bahwa tidak semua pembesar mancu bijaksana seperti Kaisar. Di antara mereka banyak yang telakukan penindasan sebagai penguasa-penguasa penjajah mancu. Dengan sendirinya aku terbawa-bawa. Maka, aku sungguh melihat kenyataan bahwa kedudukanku sebagai panglima besar ini sungguh tidak tepat bagiku, Tian Li menghela nafas panjang mengakhiri kata-katanya. Chin Lan memandang suaminya dengan khawatir. Lalu, apa rencanamu, Liko tidak ada jalan lain, Lan Moi? Aku harus mengundurkan diri dari jabatanku ini. Aku akan menghadap Kaisar dan akan berkata terus terang apa yang menyebabkan aku mengundurkan diri. Kaisar amat bijaksana dan dia dapat menyelami perasaan dan kehidupan para pendekar. Aku akan mengabdi kepada rakyat sebagai seorang pendekar saja, bukan melalui kedudukanku yang membuat aku bertentangan dengan para patriot. Aku menyetujui saja pendapat dan pendirianmu, Liko. Akan tetapi ingatlah bahwa aku sendiri putri seorang pangeran mancu. Bagaimana aku harus bicara kepada ayahku tentang pengunduran dirimu ini Tian Li memandang kepada istrinya dengan penuh kasih. Aku tidak menyalahkan engkau sebagai seorang putri pangeran, Lan Moi, karena biarpun ayahmu seorang pangeran, namun beliau seperti juga Kaisar, memiliki kebijaksanaan dan tidak mau menindas rakyat jelata. Apalagi engkau hanya putri pangeran, dan ayah kandungmu adalah seorang pendekar patriot, seperti juga mendiang ayah kandungku, keduanya termenung, keringat akan ayah kandung masing-masing. Ayah kandung Tian Li bernama Song TKWI, seorang tokoh Kunlun Pai, seorang pendekar dan patriot sejati. Demikian pula ayah kandung Chin Lan adalah seorang pendekar dan patriot sejati bernama Bu Cian. Kedua orang pendekar itu tewas di tangan para prajurit kerajaan, mereka tewas sebagai patriot-patriot sejati yang menentang kelaliman pembesar mancu. Akan tetapi, ayah teriku itu, pangeran Tenggisu, amat bijaksana dan amat baik kepadaku, Liko. Rasanya sukar bagiku untuk menjelaskan pendirianmu kepadanya, aku merasa sungkan sekali, biarlah kalau begitu kita berdua yang akan menghadap payahmu, dan biarkan aku yang akan bicara kepadanya, tiba-tiba terdengar angin gerakan orang dan tiba-tiba saja muncul seorang kakek tinggi besar di dalam taman itu. Tian Li segera mengenal kakek itu yang bukan lain adalah siang keanbok, ayah dari siang keantek yang tewas dalam pertempuran di pantai timur itu. Dia lalu bangkit berdiri dan menghampiri kakek itu yang berdiri tegak, dayung di tangan kanan dan matanya mencorong memandang kepada Tian Li. Selamat datang, Locian Pwee kata Tian Li dengan suara tenang. Keperluan, apakah yang mendorong Lociampu datang berkunjung sementara itu, Chinlan yang juga sudah mengenal kakek itu, bangkit pula berdiri dan siap-siaga. Ia tahu betapa lihainya datuk dari timur, majikan pulau nangga ini. Di waktu mudanya sebagai seorang gadis belia, ia pernah mencarikan sianto, buah to dewa, untuk mengobati gurunya, Tek Ilokai yang terlalu parah. Ketika memberi buah itu ke pulau ular emas, ia tersasar ke pulau nangga dan bertemu dengan siang keantek dan ibunya yang amat lihai, bakal kisah sepasang gelang kemala. Sung Tian Li, bersiaplah engkau untuk mampus. Aku datang untuk membalaskan kematian puteraku, siang keantek Locian Pwee, siang keantek tewas dalam pertempuran karena dia membantu pemberontak yang bersekongkol dengan bajak laut Jepang. Aku tidak sengaja membunuhnya, jawab Tian Li membela diri. Tidak peduli apa alasanmu, yang jelas kematiannya adalah karena engkau dan sekarang engkau harus menebus dengan nyawamu. Kecuali kalau engkau takut melawanku, engkau boleh mengerahkan tenaga bantuan, aku tidak takut Tian Li tersenyum. Bukan watak seorang pendekar untuk menjawab tantangan dengan pengeroyokan. Aku hanya memberitahu kepadamu bahwa putramu tewas dalam perang dan bukan salahku kalau sampai dia tewas. Akan tetapi kalau engkau menantangku, aku tidak akan mundur selangkah pun, Tung Hai Ong Tung Hai Ong, Raja Lautan Timur, adalah julukan siang koan bok. Bagus. Aku percaya akan omonganmu. Berjanjilah sekali lagi bahwa engkau akan menghadapi tantanganku tanpa pengeroyokan. Istrimu itu pun tidak boleh mengeroyok. Kalau kemudian dia menantangku bertanding satu lawan satu, akan kulayani. Siang koan bok, suamiku sudah berkata tidak akan mengeroyok dan kami bukanlah pengecut-pengecut yang suka mengandalkan pengeroyokan. Kata Chin Lan yang percaya penuh akan kemampuan suaminya. Kalau begitu, aku menantangmu untuk datang ke hutan buatan di utara kota Raja besok pagi setelah matahari muncul, untuk bertanding satu lawan satu. Kalau engkau tidak muncul atau datang dengan bawa teman banyak, berarti engkau seorang pengecut hina. Jangan khawatir, aku akan datang.